Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong, Kian Kun atau Martell Universe Season 5 Episode 19 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Scene beralih diperlihatkan seseorang yang diam-diam mengintip lindong yang sedang bermeditasi di atas pohon Orang itu disitu berkata, bagaimana dia mengambil energi wan dari langit dan bumi secara bersamaan Apa dia punya semacam item rahasia? Sebenarnya apa rahasia dibalik perkembangannya yang sangat cepat? Jika aku bisa mengungkap rahasianya, mungkin aku akan bisa menjualnya sebagai informasi yang sangat berharga Tapi tiba-tiba saja lindong pun menghilang Jelas orang itu sangat kaget dan berkata Eh, kemana ia pergi? Apa dia pergi saat aku sedang menulis barusan? Dan ternyata saat ini lindong sudah berpindah di belakang orang itu Dan dengan santai ia pun bertanya Hei, apa yang kau lakukan di sini? Orang itu pun langsung kaget bukan main Wah, dia pun langsung gagap dan menjawab Aku, aku hanya orang yang sedang lewat Aku tidak melakukan apa-apa Lindong pun tampak keheranan melihat hal itu Apa dia laki-laki? Lindong pun lanjut berkata Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kalau kamu telah mengikuti aku Siapa kau? Kenapa kau memata-mataiku? Orang itu pun masih terdiam dan berkata di dalam hati Jika aku ketahuan mengorek rahasianya Bagaimana aku bisa menjual informasinya nantinya? Orang itu pun lalu berkata Eh, tidak ada, aku cuma lihat-lihat kok Seketika ia pun dengan cepat langsung kabur Lindong pun jadi terkejut dan ia pun segera mengejar orang itu Tapi orang itu sangat yakin Kalau tak ada seorang pun yang lebih cepat darinya Lindong pun segera mengeluarkan energi mentalnya Tapi tak disangka Lindong tak bisa menangkap orang itu Walaupun dengan energi mentalnya Lindong pun tak tinggal diam dan berkata Jangan bilang kalau kau punya kemampuan melarikan diri Lindong pun segera merilis kekuatannya lagi Langit ajaib murni agung Lindong pun dengan cepat melesat dengan kecepatan tinggi dan menangkap orang itu Tapi orang itu segera memberontak Dan juga orang itu tersandung sehingga mereka berdua pun terjatuh ke tanah Dan orang itu menindih Lindong Orang itu pun langsung panik dan segera bangkit Lindong pun bertanya Apa kau terluka Orang itu pun menjawab Tidak aku baik-baik saja Terima kasih Apa dia tadi menahanku dengan tubuhnya barusan Ia pun lanjut berkata Baiklah aku tidak akan melarikan diri lagi Akanku jawab pertanyaanmu Sementara itu Lindong pun merasa heran kenapa badan orang itu Kok empuk sekali ya Dan kini orang itu pun mulai bercerita Namaku Mas Yoyun dari Kekaisaran Suimo Aku datang ke medan perang kuno dengan tiga rekanku yang lain Kami begitu lemah sehingga kami selalu diserang oleh Kekaisaran yang kuat Meskipun aku selamat Tapi sulit untuk bertahan hidup karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi Sampai suatu hari Siyoyun melihat ada orang yang menawarkan jasa informasi dan orang itu mendapatkan bayaran dari situ Ia pun lanjut bercerita Di dunia di mana pengetahuan sulit untuk diedarkan Kebanyakan orang membutuhkan cara untuk mendapatkan informasi terbaru Jadi aku pergi untuk menyelidiki Aku pergi kemana-mana menggunakan berbagai macam cara untuk mencari informasi Setiap malam aku menuliskan informasi menggunakan harta eksklusif keluarga ku Yaitu bulpen roh Aku lalu mulai menulis di kertas dan membuat surat kabar Aku menamainya Koran Seribu Kekaisaran Karena itu berisi konten kabar terbaru di medan perang kuno Siyoyun pun menjual korannya 10 bil nirwana Banyak orang membeli korannya Dan akhirnya Siyoyun mendapatkan penghasilan dari situ dan ia tak lagi kekurangan Siyoyun lalu menunjukkan korannya kepada Lindong dan berkata Ini koranku Aku menjualnya padamu seharga 10 bil nirwana Aku tidak merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu Aku mengikutimu hanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentangmu Lindong pun jadi terkejut membaca koran itu dan berkata Astaga Kau mencoba berbisnis denganku Bahkan aku membunuh jinmu juga tertulis di sini Siyoyun pun dengan semangat balas berkata Iya bagaimanapun juga Kau adalah bintang yang sedang naik daun di medan perang kuno Tentu saja aku akan mengikuti petualangan heroikmu Karena aku akan mendapatkan banyak uang Ucapnya dalam hati Lindong pun segera memberikan 10 bil nirwana dan menyuruh Siyoyun untuk segera pergi Dan bukannya pergi tapi Siyoyun kini menawarkan informasi kepada Lindong Ah benar bukankah kau sedang diburu oleh kekaisaran jurang iblis Berikan aku 100 bil nirwana dan akanku kasih beberapa informasi mereka Lindong menjadi berkata Hei apakah dia ini pecandu uang Beritahu dulu informasinya Akanku bayar jika itu layak Siyoyun pun merasa kalau Lindong memang orang yang waspada Dia pun mulai bercerita Kekaisaran jurang iblis telah mengirim lebih dari 10 orang untuk memburumu Dua dari mereka berada di tahap nirwana di atas level lipan Terutama orang yang disebut dengan Leise Dia beringkat ketiga di kekaisaran jurang iblis secara keseluruhan Hanya sekelintir orang yang sebanding dengan dia Dan aku telah mendengar bahwa dia bahkan dia telah lolos ujian nirwana Dan Leise sudah menggunakan 900 ribu bil nirwana Lari saja sejauh yang kau bisa Jangan pernah biarkan mereka menemukanmu Lindong pun menyahut Bagus itu informasi yang detail Siyoyun pun lanjut berkata Itu saja yang aku tahu Kita harus berpisah disini Lindong pun menyahut Baiklah sampai jumpa Siyoyun pun segera berlari pergi dari situ Siyode pun kini muncul dan berkata Pecah itu cukup pintar untuk seorang master simbol Lindong pun balas berkata Tampaknya akan sangat merepotkan untuk menghadapi para nirwana tingkat tinggi Jika saja aku memiliki cukup bil nirwana Aku hanya memiliki sekitar 60 ribu bil nirwana di tanganku Siyode pun menyahut Hei hei apakah kau masih berusaha untuk mengumpulkan bil nirwana Lindong pun balik bertanya Apakah kau punya ide Siyode Lima hari kemudian Terlihat Cenmu telah menemukan jejak Lindong Kedua bawahan Cenmu pun jadi menertawakan Lindong yang dianggap cupu karena jejaknya sangat mudah untuk dilacak Akan tetapi Cenmu pun jadi curiga dan berkata Aneh Meskipun sulit untuk menghapus tanda darahnya Dia akan bisa perlahan-lahan menghapusnya Tapi dia tidak melakukan itu sama sekali Mengapa dia tidak menghapusnya Dan dari belakang tiba-tiba muncul seseorang yang memanggil Cenmu kita harus cepat Kita sudah membuang banyak waktu Cenmu pun lalu berkata Aku tidak melihatnya untuk sementara waktu Tetapi saudara Leise tampaknya bahkan menjadi lebih tidak terjangkau Sepertinya dia menjadi lebih kuat setelah melalui ujian nirwana Leise yang kini sudah muncul pun balas berkata Bukankah seharusnya kalian mulai bergerak Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat Lindong itu Beraninya dia membunuh orang-orang kaisaran jurang iblis kita Seketika Cenmu pun segera bergerak bersama anggotanya Singkat cerita Cenmu pun kini sudah menemukan Lindong Cenmu pun jadi heran kenapa Lindong kali ini tak berusaha melarikan diri Dan malah dengan tenang duduk di situ Seolah-olah dia malah menunggu Cenmu Lindong pun dengan santai malah berkata Kalian terlalu lamban Jika kalian terus begini Kesabaranku bisa habis Jelas perkataan Lindong itu membuat Cenmu terkejut Para anggota pun berkata Eh maksudmu kau sengaja menunggu kami Bucah ini pasti sudah gila Perhatian Lindong pun tertuju kepada Leise dan ia pun berkata Orang ini mengeluarkan aura bahaya Bahkan lebih intens daripada yang diberikan oleh Cenmu Kaisaran jurang iblis tampaknya tidak lemah Cenmu yang kesal pun mulai berteriak Lindong kau seharusnya lebih pintar Kau telah menggali guburanmu sendiri selama ini Berikan kunci rahasia kuno Kami akan meninggalkan mayatmu dengan utuh Tidak pernah ada orang yang bisa hidup damai setelah membunuh seseorang dari kekaisaran jurang iblis Termasuk dirimu Sementara itu Kini terlihat Xiaoyun pun ternyata kembali Untuk memata-matai Lindong Disitu ia pun jadi panik karena perkataan Cenmu barusan tidak memberikan ruang untuk negosiasi Tapi tak disangka dengan tenangnya Lindong malah bertanya Hei berapa banyak belirwana yang kalian bawa Xiaoyun pun jadi heran dengan perkataan Lindong itu Sedangkan Cenmu pun jelas juga tambah heran dan ia pun berkata Apa maksud dari pertanyaan puncah ini Kalau dipikir-pikir Itu pasti bukan kata-kata yang bagus Dan benar saja Lindong pun lanjut berkata Aku hampir mencapai tahap nirwana Aku butuh banyak pil nirwana untuk mencapainya Xiaoyun pun disitu diam-diam menyahut Hei jangan bilang kau mengincar pil nirwana mereka Mendengar hal itu Leise pun kini mulai angkat bicara Hei sungguh bocah yang lucu Tapi bocah sepertimu pasti tidak akan hidup lama Aku membawa 150 ribu pil nirwana Ambillah jika kau bisa Dan dengan santainya Lindong pun tanpa takut balas berkata Hmm 150 ribu Sungguh domba yang sangat gemuk Jelas hal itu membuat para anggota kekaisaran curang iblis pun sangat kaget Dengan pernyataan Lindong yang sembrono itu Xiaoyun pun disitu juga diam-diam menyahut Hei dia bahkan berani berencana untuk melawan mereka Leise pun kini berkata Cenmu selesaikan masalahmu sendiri Aku tak ingin ada kesalahan hari ini Cenmu pun segera menjawab Baiklah senior Leise Lindong bahkan jika kau pelutut dan menyerahkan kami kunci rahasia kuno sekarang Kau masih harus membayar harga untuk memprovokasi harga diri kekaisaran curang iblis Kau harus mati hari ini juga Dan dengan cepat Cenmu pun tiba-tiba sudah muncul di belakang Lindong Dan ia pun segera melancarkan pukulannya Dan mada huar Dengan cepat Lindong pun segera merilis perisai yang menahan pukulan Cenmu Lindong pun langsung mengeluarkan tombak surgawainya Sedangkan Cenmu pun juga lanjut memberikan pukulan telapak gunung penghancur Dan Tahuat Kini kedua pukulan itu bertabrakan Akan tetapi Cenmu pun terkejut Karena ia merasa kekuatan yuannya tersedot Sehingga ia pun langsung melompat mundur Lindong pun hanya tertawa dan berkata Hahaha Sepertinya 500 ribu pil nirwanamu akan terbuang percuma Shoyun yang melihatnya pun berkata di dalam hati Cenmu menempati urutan keempat dalam kekaisaran jurang ibris Dia tidak hanya kuat Tapi juga licik Anak buahnya sering memuji-nya Jadi tanpa sadar Dia menjadi sedikit angku Tapi dia menjadi lebih aneh dari waktu ke waktu Karena Cenmu pun semakin hari suka menyalahkan para bawaannya Dan terlihat disitu ia berteriak Ini semua karena sanjungan kalian Sehingga aku sekarang merasa sulit untuk melakukan kemajuan Para anggota yang ketakutan pun berkata Eh dari mana datangnya logika seperti itu Cenmu pun lanjut berkata Aku hanya ingin mendengar kejujuran dari sekarang Sanjunglah aku lagi jika kalian ingin kuhajar ah Dan kini Shoyun yang masih mengintip pun lanjut berkata Dia menjadi sangat mudah marah ketika dia menabrak hambatan dalam pelatihannya Aku jadi penasarin bagaimana hasil pertarungan kali ini Cenmu yang merasa terhina oleh perkataan Lindong tadi Dia pun jadi marah dan berkata Sekarang beraninya kau menghina aku Aku akan memotongmu sampai tak tersisa Shoyun pun kini disitu jadi berkata Tuh kan amarannya benar-benar bikin aku frustasi Cenmu pun kini mengeluarkan jurusnya lagi Yaitu bedang Yuan raksasa dan berteriak Kau bahkan tidak punya waktu untuk menyalurkan setiap kekuatan Yuan dari langit dan bumi Ketika kau berhadapan denganku Mati saja sana Menghadapi hal itu Lindong pun mengeluarkan telapak tangan petir pelahap Dan makbar Seketika serangan Lindong itu langsung melahap kekuatan Cenmu Jelas hal itu mengagetkan Cenmu dan berkata Dia membalas seranganku Ada yang tidak beres dengan bucah ini Dan kini bukalan telapak tangan Lindong pun Lanjut akan menghantam Cenmu dan Mak Tahuar Cenmu yang terhantam jurus Lindong pun jadi syok Karena tiba-tiba saja kekuatan Yuan-nya menghilang Hal itu membuat anggota pun jadi panik Mereka pun segera berkata kepada Leise Senir Leise Ini buruk Kakak Cenmu kalah dari Lindong Akan tetapi Cenmu pun masih tak percaya dan berkata Mustahil jangan asal ngomong Aku belum kalah Aku masih bisa bertarung Sedangkan Leise pun berkata Cenmu kau bukan tandingannya Kembalilah kau bersama dengan yang lain Aku akan menanganinya sendiri Cenmu pun segera nurut dan berjalan menuju anggota yang lain Kakak Cenmu apakah anda terluka? Tanya para anggota Cenmu yang gengsi pun menjawab Diam Dan kini Leise pun berkata Sepertinya aku sudah biasa menemukan seorang yang bermain bodoh Untuk mengambil keuntungan saat ini Sulit dipercaya bahwa seseorang yang baru saja mencapai tahap master simbol surgawi akan mampu Lindong pun dengan santai balas berkata Hei aku tidak bermain bodoh Kalian semualah yang terlalu sombong Kekaisaran jurang ibris bahkan masih lemah jika dibandingkan dengan pasukan lain di medan perang kuno ini Cenmu pun menjawab Aku akui itu Memang ada banyak kekaisaran dan pasukan elit yang membuat kami waspada Tapi Itu bukan termasuk kau Jumlah pil nirwana yang digunakan untuk mencapai tahap nirwana Hanyalah ukuran untuk kekuatan kita sebelum mencapai tahap nirwana Sayangnya aku sudah mencapai ujian nirwana 2 bulan yang lalu Dan kini terlihat Xiaoyun yang mengitip pun jadi tegang sendiri disitu ia berkata Ujian nirwana adalah ujian yang paling penting untuk nirwana tingkat atas Hanya mereka yang lulus Dia dapat menambahkan nama 1 yuan di depan gelar mereka Perbedaan kekuatan antara tahap 1 yuan nirwana dan tahap awal nirwana sangat jauh berbeda Ada 9 yuan di tahap nirwana yang berarti akan perlu lulus 9 ujian secara keseluruhan Dengan setiap percobaan yang berhasil dilalui kekuatan seseorang akan berkembang Akan tetapi Lindong pun tak gentar sedikit pun dan ia pun dengan santai berkata Orang-orang dari kekaisaran jurang iblis memang hebat sih Tapi kau rasa tampaknya kamu gagal deh Xiaoyun pun berkata ujian nirwana bisa menjadi api kehancuran atau pemulihan Mereka yang gagal akan segera mati kecuali yang beruntung Lindong pun lanjut berkata Melihat kau terus memiringkan leharmu dengan aneh Sepertinya kau gagal dan terluka parah ya Itu memang akibat dari perbuatanmu Jelas perkataan itu membuat Lei Seh jadi malu dan kesal Ia pun lanjut berkata Meskipun aku tidak berhasil tapi aku masih memperoleh beberapa manfaat Ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu Dan maafus Lei Seh pun dengan cepat melesat ke arah Lindong Lindong pun hanya bisa berkata Cepat sekali Dan maafu Lei Seh pun kini memukul Lindong Xiaoyun pun jadi terkejut karena Lei Seh ini bisa memanjangkan tangannya Lindong pun terpental mundur akibat bukulan itu Akan tetapi Lei Seh pun kaget dan berkata Dia tidak menunjukkan luka apapun Mungkinkah karena armor hitam itu Lei Seh pun kini lanjut berkata Jika kau memiliki armor seperti itu Aku tidak perlu membuang waktu denganmu Hasilnya tidak akan pernah berubah Tidak peduli apa yang kau lakukan Chen Mu Lakukan sekarang Dan kini para anggota jurang iblis pun dengan kompak sudah melompat di atas Lindong dan berteriak Hei Lindong kau tidak akan kemana-mana hari ini Seketika mereka pun menembakkan formasi jaring cahaya yang dengan cepat menjerat Lindong Oh tidak dia tertangkap Ucap Xiaoyun panik Chen Mu pun dengan penuh amarah berteriak Hei aku ingin kau mati ketakutan hari ini Sedangkan Lei Seh pun juga mulai merilis kekuatannya dan berkata Setiap kali kekaisaran jurang iblis bertindak Kami hanya peduli pada hasilnya Mengalahkan lawan adalah masalah kecil kami Kau benar-benar hebat Jika bukan karena insiden sebelumnya Kami bisa merekrutmu untuk melayani kekaisaran kami Tapi sayangnya Ini adalah akhir bagimu Dan kini Dari langit muncul tombak raksasa yang siap melumat Lindong Xiaoyun pun jadi sangat panik dan berkata Hei bisakah ia menghindarinya Tombak raksasa itu pun meluncur deras karena Lindong Dan Mak belar Xiaoyun pun hanya bisa berkata Lindong benar-benar berakhir sekarang Asap yang tebal pun kini berangsur-angsur mulai memudar Para anggota jurang iblis pun menunggu untuk melihat jadi apa Lindong kali ini Akan tetapi Tiba-tiba saja Lei Seh pun kemetraan dan berkata Eh bagaimana mungkin Pocah ini masih hidup Dan benar saja Lindong saat ini memang masih hidup dan tak tampak terluka sama sekali Dan dengan aura hitam yang melindunginya Lindong pun sambil tersenyum berkata Kan sudah aku bilang Aku sudah menunggu kalian semua Melihat hal itu Lei Seh pun jadi syok bukan main guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati